Intro Ya selamat sore kawan-kawan kobam sekalian Senang bisa ketemu lagi Kita hari ini sesuai janji mau mendiskusikan Di bulan Oktober Bulan anti-militer Anti-dinasti Jadi Kita telah memilih buku Dan buku yang kita pilih Sebagai basis untuk diskusinya Buku Hitter Sutherland Bukunya judulnya Politik Dinasti Keluarga Elit Jawa Abad ke-15 sampai abad ke-20 Ini buku baru saja Apa Tahun 2021 ya Artinya Dua tahun lalu ya Terbit Sebenarnya ini terjemahan dari dua artikel Bu Hitter Sutherland Di majalah Indonesia Yang kemudian Menjadi basis dari disertasinya dia Tentang elit birokrasi Priayi Jawa Tapi kalau kita mau lihat awalnya Bagaimana tulisan itu Muncul Dan Kemudian menjadi bagian dari klasik ya Tentang studi sejarah Warisan kolonial Yang kata Yang Bu Hitter disini menyimpulkan Menurut saya Bagus sekali ya Kesimpulan Bu Hitter itu Dia bilang Bahkan revolusi yang paling ekstrim pun Tidak menghasilkan masyarakat yang egaliter Jadi dia kasih contoh di Tiongkok Terus ada di Kamboja Ada Genosida Dan Penghacuran sah Iran gitu ya Elit baru berkembang Untuk memperkuat dan mempertahankan Kekuasaan mereka Di Asia Tenggara Di Filipina itu sekarang Bahkan kan kita tahu ya Keluarga Markos Naik lagi gitu ya Jadi dia mau ngomong tuh Apa Perubahan regime tuh Tidak berarti tuh Perubahan Pemerintahan Ya kekuasaannya Boleh berganti Tapi pemerintahannya tuh Apa Tetap ya Nah jadi Kita nih sekarang Sudah bareng dengan Dengan Roy Murtado Dari Partai Hijau Indonesia Indonesia Pertanya salah nama sih Hijau terus Jadi kagak gede-gede Hijau Masih hijau Masih hijau Tapi mendingan masih hijau lah Daripada gede gitu Misalnya merah mateng gitu Kan bisa bahaya Cepet rontok gitu Cepet rontok gitu Nah jadi kita sekarang Barang Barang Atau kuning ya Gede juga kan Randong gitu ya Kalau kuning juga itu Menuah gitu Terus ada coklat Atau merah Lontok-lontok juga Nah jadi ini kita udah Barang sama Roy Murtado Biasanya panggilnya Gus Roy Dia juga Mimpin pesantren Miskat Al Anwar ya Di Bogor Itu pesantren ekologis juga Jadi hijau disini Bukan dibilang Masih hijau ya Tapi ideologinya jelas Nah problem hari ini Itu kan partai Kagak ada ideologinya Nah itu yang Dibahas oleh Bu Hider itu Bagaimana Apa Dalam sejarah Indonesia Itu ideologi itu Dicari Dan Dan digunakan Untuk menjawab Persoalan Bagaimana caranya Menghabisi warisan Belanda Warisan kolonial Beban budaya kolonial Nah salah satu beban Budaya kolonial itu Adalah Politik dinasti Dari warisan elit Elit Binenan bestiur Atau Pangreh peraja kolonial Nah Pangreh peraja kolonial ini Itu Sering disebut sebagai Apa ya Warisan yang sukar Dihilangkan Karena Begitu republik berdiri Itu Negaranya baru Tapi pemerintahnya lama Dibilang itu Jadi Apa Sampai si Ben Anderson Ngomong Old state new society Apa Negaranya lama Masyarakatnya aja Berganti Jadi Gak ada yang berubah Begitu Mau ada revolusi Apalagi reformasi Terus ada revolusi lagi Kan kemarin Iya kan Mental ya Tapi Sudah sejak awal itu Mental ya Nah jadi sekarang Kita mau denger Dari Gus Roy Gus Roy Begitu terima buku ini Apa yang dibayangkan Satu Ternyata Dinasti Seperti Bung Rizal Tadi bilang Gak segera punah Artinya bahkan Buku ini juga Mendapatkan momentumnya Hari ini Membuktikan bahwa Ada indikasi Atau Gelagat politik Yang menunjukkan Satu Atau dua Elit politik kita itu Pengen melanggengkan Politik dinasti Bahkan ketika mereka Bicara misalnya Anggap aja Bumega gitu ya Kemarin bilang Kita berpolitik Untuk bangsa Untuk kebaikan Bersama Tidak untuk keluarga Atau pribadi Itu pun sebenarnya Dia ngomongin Ngomongin pribadi Dan keluarga gitu Ngomongin dinasti Mungkin kalau Gak ada Marwahnya Bung Karno Atau gak ada MBL-MBL Bung Karno Mungkin BDIP gak akan sebesar ini Dugaan saya begitu Jadi saya melihat Ini gak akan Habis-habis nih Yang bayangan saya Tadi itu ya Di buku ini Yang kedua Oh ternyata Ini udah bercokoh lama Bahkan Sengaja dibiarkan oleh Kolonial Pangreh Praja Tadi Terutama para bupati Yang Ada satu Bagian Misalnya di halaman 13 Cerita dari Ini ya Cirebon Oh bupati Cirebon Dari silsila yang menunjukkan Hubungan antara Sebagian besar Bupati di Karasedanan ini Di Cirebon Tampak bahwa Tujuh dari sembilan Bupati Cirebon Sebelum Perang Dunia Sebelas dari Tiga belas Bupati Kuningan Atau tujuh Bupati Majalengka Semuanya terkait Satu sama lain Jadi gak ada yang lain Ya mereka semua Seturu-turu ya Makanya Itu bisa kebayang Dia lagi Dia lagi Dia lagi Loh lagi Bisa kebayang bahwa Ternyata politik dinasti ini Punya akar historis Yang cukup Lama Di Indonesia Terutama sejak zaman kolonial Dan Yang menarik ternyata Kolonialisme Belanda itu Meskipun kita tahu Dalam sejarah politik global Belanda ini negara yang cukup liberal Artinya Menjadi tempat bagi Eksodus Atau Pelarian dari kaum reformis Kaum pembaru Di Eropa Tapi Belanda sendiri Ada negara feudal Sebenarnya Hakikatnya Meskipun dia ngasih ruang Orang Para pelarian Dari negara-negara lain Misalnya dari Perancis Dari Jerman Untuk Untuk mengekspresikan pikiran Dan pandangan politiknya Di Belanda Tapi ketika Dia membangun kolonial Di Membangun koloni Di India Belanda Ya dia membiarkan Politik dinasti itu Terutama dari keluarga Pangreh Praja Yang tadi Bung Rizal sebut Di tingkat Kabupaten ya Bupati-bupati ini Dibiarkan Justru jadi Kepanjangan tangannya Dari Dari Kepentian kolonial Itu sih yang aku bayangin Ada dua tadi tuh Pertama Oh ini relevan berarti Pantus Kayaknya jangan-jangan Emang terbitnya Dipas-pasin Ya enggak buku ini Sebenarnya terbit kan Dua tahun lalu Jadi enggak Enggak dipas-pasin Memang Ini kan Salah satu persoalan Kita belajar sejarah adalah Kita enggak belajar Sama sekali dari sejarah Sebenarnya buku ini Mau mengingatkan Supaya kita Belajar dari sejarah Sejarah kan emang Enggak berulang ya Cuma rimanya berasa Tadi kan kalau Gus Roy ngomong tuh Loh kok saya bawa Cabupati Apa Cirebon Itu mirip gitu Bahkan Bu Hidder bilang Awal bab pertama kan Dia ceritain Bupati-bupati di Banten gitu Jadi Peralihan Setelah pemberontakan itu Ada perubahan besar Itu sebenarnya cuma Cuma apa Cuma kayak Semacam Apa Kompromi Di antar Kekuatan lama Dengan kekuatan baru Kemudian mereka Melakukan Cara berkompromi Itu yang salah satu Diceritakan Bu Hidder itu Pake cara purba Yaitu perkawinan Kawin-mawin Di antara elit baru Dengan elit lama Begitu ya Dan ini kan kejadian juga hari nih Anaknya si Partai Anu Kawin sama anaknya Si ketua partai ini Gitu kan Jadi ini Bu Hidder mau ngomong Tentang the ruling class ya Kelas Kelas berkuasa Yang Terserah caranya Begitu ya Pokoknya yang penting Mereka sebagai kelas berkuasa Tuh gak berganti Waktu boleh berganti Musim boleh berganti Sekarang musim durian Besok musim anggah Tapi kekuasaannya tetap Rasanya sama Nah jadi Intinya tuh Bu Hidder mau ngomong Begitu Jadi dan ini Penomenonya kan Bisa dilihat di semua tempat Ya kata Bu Hidder Ya di Banten itu Kelihatan ada politik dinasti Tapi yang gila juga Di Priangan Itu ada Ada politik dinasti Jadi buku ini terbit Sebenarnya untuk Mengingatkan bahwa Tantangan terbesar Demokrasi itu adalah Ya mungkin di negara-negara Di tempat lain tuh Ada politik dinasti Di Amerika bahkan ada dinasti Tapi kualitas dari Dari politik dinasti Itu yang menjadi pertanyaan Nah kita lihat hari ini kan Politik dinasti itu Dekaden ya Bagian dari sebuah Ya karena saya The ruling class Ya saya merasa Pantas aja Walaupun sebenarnya gak Ya dia ngerasa Bisa nolong rakyat Padahal dia gak sadar Dia nyusahin rakyat Sebenarnya Itu tuh Itu problemnya tuh Itu Gus Roy Pasti ngeliat gitu juga kan Ya pasti Pasti ya Ya salah satu yang Mengerikan Karena Seolah-olah demokratis Tapi sebenarnya gak memberikan Ruang bagi Kelompok yang lainnya Untuk ikut Dalam mengelola negara ini Artinya Ruangnya dipersempit Karena Satu dua Elit tadi ini Atau di kalangan Para elit politik ini Mereka punya Resources yang cukup besar Terutama sumber daya Pada aspek ekonomi Pengendalian politik Mereka juga sudah ahli Karena Pernah ngurus Di eksekutif Itu kan mekanisme Pengendalian represif Ideologis Itu sudah Sangat canggih sekali Makanya Mewacanakan Atau Mempropagandakan Satu dua kelompok Seolah paling ngerti Tentang Indonesia Paling berhak untuk Orang Indonesia Itu sangat bahaya sekali ya Artinya Entah disadari apa enggak Itu justru merusak demokrasi Nah yang Harus digarisbawahi Saya setuju dengan Bung Rizal tadi itu Kualitasnya Di Amerika ada John F. Kennedy Ada John F. Kennedy Junior ya Iya Terus Di India itu ada Nehru Ada keluarga Gandhi ya Gandhi Gandhi dan Nehru ya Iya Tapi memang Mungkin ya ini Bukan gejala Indonesia Mungkin Bung Rizal Tapi mungkin gejala global Artinya Selalu Meskipun dalam iklim Yang disebut demokrasi tadi Itu ada selalu peluang Untuk Dominasi dari Satu dua Elit politik Untuk tetap bercokol Dalam sebuah Dalam sebuah arena politik ya Filipina tadi Misalnya disinggung Sekarang aja Enggak bisa membayangkan Dulu orang-orang yang People power itu Bisa menjatuhkan Rizim yang demikian Brutal Sekarang Keluarganya Di angka Dan di Puja-puja Ini kan ngeri sekali Enggak kebayang akan Berulang kalau itu Terjadi di Indonesia Tapi kayaknya ini ya Kemarin kan pada Rame Ngomong Kasus Gibran Misalnya Ada Ada rumor bahwa Gibran mau didorong Untuk menjadi Wapresnya Prabowo Meskipun sudah dikasih Tiket sama Paman ya Paman MK Yang baik hati itu Kan kemarin timpung luarin Daftar para paman Yang terkenal Paman Gober Paman apa lagi Paman siapa lagi ya Paman MK yang paling rame ini Tapi kalau tiket itu Bener-bener diambil Menurutku Karir politik dinasti Keluarga Jokowi Akan segera pupus Kalau Ganjar justru Kalau si siapa ini Anak Jokowi Gibran Gibran sorry Kalau Gibran justru malah Mau step by step Dia naik dari daerah Seperti bokapnya Enggak buru-buru Itu masih Nafasnya masih panjang Cuman soalnya emang Jokowi mau berlabuh kemana Dia Playmaker Tapi dia enggak punya rumah Dia enggak punya Kuasa politik yang kuat Enggak punya partai Cuman Cuman punya projo Pak Guyupan aja Tapi yang paling menarik Dari fenomena Gibran ini kan Sebenarnya Gibran itu Membuka kesadaran Yang selama ini Sebenarnya Yang seperti Gibran Yang namanya dinasti Itu di tingkat yang Diceritakan Bu Gider Itu jelas banget Bupati-bupati Sekarang suaminya Besoknya itu istrinya Begitu Jadi Gibran itu menurut saya Hanya Hanya pintu Pembuka dari Dari apa Dari Dari Kebudayaan yang besar ya Kebudayaan Dinastik yang ditulis Oleh Bu Gider ini Yang bahkan Revolusi yang paling Keras sekalipun Itu dikatakan Bu Gider Tidak bisa mengubah Struktur itu Struktur kekuasaan itu Karena Mereka punya Seperti yang dibilang oleh Gus Roy Semua sumber daya Mereka punya Pengalaman Satu ya Makanya sering ada ngomong Anda Sudah pengalaman Jadi penguasa Belum Itu kan Susah Pertama Pengalaman Kedua kan mereka Juga punya Kekuatan Untuk mengatur Gimana caranya Orang dari luar itu Tidak bisa ikut main Di dalam The ruling class Ya Kecuali yang punya Nasib kayak Cinderella Kan ketemu Nenek sihir Begitu kan Dia bisa tiba-tiba Dari upik abu Menjadi putri Begitu kan Itu kan hal yang Ajaib Tapi Ada Ada satu Cara yang Ada sumber daya Yang begitu Mereka punya banyak Untuk tidak memungkinkan Orang lain ikut main Ya kan Apalagi ada Electoral threshold Ya kan Nah itu kan Itu Menjelaskan itu ya Jadi ini Keluarga dinasti And the Kroni-kroninya gitu And the Konco-konconnya itu Ini yang paling menarik Yang membuat Kalau kita baca buku Bu Hider hari ini Kita seperti Ya iya Sejarah gak berulang Tapi Kenapa kita udah jadi Republik Tapi kok rasanya kok Rasa kolonial Ya Sekaligus rasa Feodal Mungkin yang dibilang sama Nah Han Resings tuh Pernah bilang bahwa Ada kecenderungan besar Warisan dunia kolonial Dalam bentuk Aparatus Pemerintahan Birokrasi itu Itu di masa depan Akan menjadi Bom waktu Karena mengubah Republik Indonesia Menjadi Porsten London Republik Nah Porsten London itu tuh Kata yang digunakan Untuk Daerah kerajaan-kerajaan Jawa Ya Jadi Daerah raja-raja di Jawa Yang feodal Tapi bagian dari Kekuasaan kolonial Dan dekaden Dan kata Pram itu Mewariskan Dan kalau kita bertahan Dengan kebudayaan itu Kita akan mewaris Satu kebudayaan yang Sangat berbahaya Namanya apa? Hipokrit Nah itu tuh bahayanya tuh Sehari ini kan kita 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 berasa banget ya Apa Fenomena Hipokrit itu Iya kan Hipokrisi itu ya Ya Yang kita lihat hari ini Hipokrit semua tuh Tiba-tiba ada yang nyebrang Sini orang gak pernah punya Pengaparta itu Bagaimanapun kan kader ya Ya sekarang tiba-tiba itu Kayak perusahaan multinasional Bisa dikati Begitu rupa Orang baru ya Jadi Semua konsep tuh runtuh Karena Ya kata Bu Hidar Yang penting Pemerintah kolonialnya seneng Iya Disitu kan garis bawah itu Itu ya Kenapa Ada tukang Urus kandang kuda Bisa menjadi bagian dari The ruling class Juru masak bisa jadi Ya karena dia senengnya aja Jadi Seneng hatinya penguasa Nah itu tuh Iya Politik dinasti ini juga Mungkin kan Nepotisme Kolusi korupsi Itu semakin subur Makanya Jelas kalau itu dilanggengkan Dalam dinamika politik nasional kita Ya berarti mereka Menggerogoti demokrasi Nah yang tadi Bung Rizal menarik sekali Cerita soal Bupati-bupati ya Itu sudah zaman kolonial Sampai sekarang Perlakunya sama gitu Di Kediri misalnya Itu Seingat saya ya Itu punya istri dua Wali kotanya ya Itu Istri pertamanya Kalau gak salah bisa dicek ya Di internet gitu Jadi wali kota Terus yang kedua juga Jadi wali kota Di Banyuwangi Azwar Anas Udah dua periode Terus sekarang Ditarik di IKN Sama Pak Jokowi Istri ya dinaikin Lama-lama Kalau kucingnya itu Bisa didaftarin Daftarin Bukan ngeri banget Seolah gak ada orang lain Seolah mereka yang paling Ngerti Dan paling punya wenang Untuk mengatur Dalam Tata kelola Negara Ya itu yang memang Jadi problem ya Akhirnya mereka merasa Bahwa mereka pemilik Negara Mereka Orang lain itu Ngontrak aja Dan gak Gak punya hak Itu kan yang dibilang Sama Mosca itu kan The ruling class itu ya Itu bahayanya Jadi Nah kalau kita baca Buku Bu Hider itu Yang menarik adalah Kelas penguasa ini Berkompromi terus Dan selama menerima Kompromi dari mereka Ya gak akan berhasil Semua nilai baru Nah ini yang Dikatakan Bu Hider Nah itu kan kita Kejadian pada tahun 98 Sekarang juga kejadian ya Nah sekarang juga kejadian Maksudnya Ya ada aktivis-aktivis Toko-toko mahasiswa Yang luar biasa Beraninya Gitu kan Ya kan Yang begitu revolusioner Tapi Ketika kelas penguasa datang Dan meminang dia Dan berkompromi Ya selesai Jadi gak pernah ada Benar-benar perubahan nilai Bahkan antara yang Terduga penculik Dan yang diculik ya Nah iya Jadi confused kan Kata culik itu sebenarnya Itu problematik Dari aspek Aspek apa Aspek Aspek Maksudnya aspek Politik yang Yang sebenarnya kita lihat Hari ini itu Politik yang Sifatnya Longdure gitu ya Yang dalam periode panjang ini Kita alami Dan kita gak Sanggup menembus itu Ya bahwa Politik dinasti itu Kalau memang qualified Ya tidak apa Tapi persoalan besarnya Ada tidak Tidak ada satupun Yang menunjukkan Itu prestasi Tapi dekadensi Nah itu problem Tiba-tiba jadi Ketua partai Ya iya Nah itu yang Menurut saya Apa Kalau baca buku Bu Hider ini Ini menarik Sebenarnya Kalau kita sambungkan Sama buku ini ya Buku Apa Semangat baru Nah semangat baru kan Ditulis Miki Hiro Moriyama ya Tentang Kolonialisme Budaya cetak Dan kesasteran Sunda Walaupun Miki ini Bercerita tentang Perkembangan intelektualitas Dari Pryayi-pryayi Di Sunda Menak ya Menak di Sunda Tapi Salah satu hal Yang membuat Bupati-bupati itu Bisa Turun temurun itu ya Mewarisi kekuasaan Dan Seperti terlegitimasi Karena pendidikan Bukan hanya sumber Keuangan Aturan Begitu ya Tapi juga mereka Yang punya Kemampuan Kemampuan Keuangan Untuk Apa Untuk Untuk Tetap bertahan Itu yang Dibilang Apa ya Yang di bawah Ya akan tetap di bawah Karena mereka Nggak punya sumber daya Yang cukup Untuk bisa naik kelas Untuk mobilitas Jadi secara struktural itu Politik dinasti Juga membuat masalah ya Artinya Nggak ada mobilitas itu Itu masyarakat yang dinamis Jadi Jadi Hilang Itu kan bertolak belakang Dengan Pesan Bung Karno ya Kalau Bung Karno kan Kalau pidato-pidato itu Bangsa Indonesia Di masa lalu adalah Bangsa yang besar Hari ini adalah Bangsa yang menderita Tapi hari depan Kita bisa Menjadi jaya lagi Kita bisa Menuju zaman Gemilang lagi Bagaimana caranya Adalah cara Belajar dari masa lalu Bagaimana di masa lalu Masyarakat Nusantara itu Bisa mencapai zaman Gemilang Karena mereka dinamis Kenapa bisa Dinamis Karena Itu yang tadi Dibilang itu Masyarakat itu Punya peranan Yang kuat Begitu Ya Untuk Memainkan peran Mereka masing Nah persoalan besarnya Adalah hari ini Semua permainan itu Dia Mereka-mereka aja Kita nggak ambil bagian Semua permainan Mereka yang mengorkestrasi Mereka yang mendesain Mereka yang menentukan Siapa bermain Di posisi apa Kan begitu Nah Yang masih Penting ya Kalau kita kontekstualisasi Dari tulisan buhiter ini Sistemnya yang memang Sengaja dibikin begitu Sistem politiknya Nggak memungkinkan Tadi Adanya mobilitas vertikal Atau memberikan kesempatan Pada kelompok yang lain Atau partai-partai yang lain Ya Ongkos Politiknya Sangat mahal sekali Melalui Berbagai macam Regulasi Yang memang Buat partai-partai Seperti partai hijau Misalnya Ya jadi hijau terus ya Kita ini Memperjuangkan gagasan Memperjuangkan Platform politik Sementara Iklim politik Nasional Sampai hari ini Nggak bisa Didorong ke arah sana Diskursus Politiknya Nggak ke sana Tapi dia Putra dari siapa Atau Punya kuasa apa Kan begitu Makanya nggak heran Kalau Setiap 5 tahun Sekali itu Kasus PDIP Misalnya Menurut saya Kalau nggak ada MBL Bung Karno Mohon maaf ya Itu mungkin orang Sulit untuk melirik PDIP Sama juga Dengan PKB Meskipun ada Gonjang-ganjing Di antara Kubunya Cak Imin Dengan Kubunya Mbak Yeni Kalau Cak Imin Dan kelompoknya Itu nggak Mbak Nama Gusur Sudah sulit Terutama Di dalam Basis Akar Rumput Nah itu lama Jadi orang itu Melihatnya karena Oh ini partai Yang didirikan Gusur Jadi semua Tokoh tadi Itu dihidupkan 5 tahun sekali Hanya untuk dimatikan Atau dibikin Nggak signifikan Mereka itu Taruh di simbol-simbol Di pinggir jalan Foto-fotonya Diedarkan Dan menjual kembali Semangat Membelawang jilik Dan lain sebagainya Nah ini yang Menurut saya Menjadi menarik Karena Yang Dibilang Hitler Sutterland ini Selalu aktual Dalam pengalaman politik kita Selalu imanen Jadi selalu muncul Tendensi yang sama Seperti di Zaman kolonial tadi Saya membaca Priangan Saya membaca Pesisir Saya sempat membaca sedikit Yang kurang lebih Gejalannya Nggak jauh beda Jadi Kayaknya sejarah itu Ya Jalan di tempat ya Ya Cuman ganti nama Cuman ganti nama Cuman ganti nama Nah tadi Ceritanya sama Tadi tuh Gus Roy ngomong Tentang tokoh-tokoh ya Yang dijadikan Apa Medium gitu ya Di PDIP Di PKB Gitu ada Gus Dur Ada Soekarno Nah tapi ini kan juga penting ya Sebenarnya Kalau misalnya Kita menganggap Orang seperti Gus Dur Itu ruang nilai Orang seperti Soekarno Itu ruang nilai Kita tahu lah Bagaimana Gus Dur Berpegang pada nilai Soekarno memproduksi nilai Dan berusaha Berpegang dan melaksanakan Nilai-nilai yang dianggap Penting Kepedulian kepada Wong Cilik Misalnya begitu ya Atau Begitu juga Gus Dur Nah Persoalannya adalah Apakah Apakah Di partai-partai Menggunakan Dan Memakai sosok itu Perlakunya itu Sesuai dengan nilai-nilai sosok itu Nah itu pertanyaannya Sulit kalau kita mengatakan Mereka ini Mbak nilai-nilai Toko-toko tadi Bung Atau jangan-jangan Sudah dilupakan Emang nilai-nilainya Jadi Ibarat Ya Bung Karo Bilang Tinggal abunya Bilang apinya Tinggal abunya Ya maksudnya Ini kan bagian juga Jadi Kalau keluarga Itu kan Ada istilahnya The potent death Bahwa Orang yang mati itu Itu sebenarnya Dia Tidak mati-mati Dia tetap hidup gitu ya Dan Tetap memainkan Peranan penting Dan itu kan kita bisa lihat Pada Gus Dur Pada keluarga besar PKB Pada keluarga besar NU Pak Soekarno Pada keluarga besar Orang nasionalis Pada PDIP Begitu ya Itu kan Tetap hidup dianggap Tetap bagian dari Dari keluarga Nah persoalan Besarnya adalah Kita bisa menerima Politik keluarga itu Politik dinasti itu Kalau nilai Nilai dari Soekarno Nilai dari Gus Dur Itu nyata Terekspresikan Gitu Ya Bukan semua muncul 5 tahun Tapi setelah 5 tahun Apa yang diperjuangkan Gus Dur Misalnya Tentang 65 lah Gitu ya Secara sedar Atau diperjuangkan oleh Soekarno Tentang sosialisme Indonesia Kejahatan Tapi kita bisa lihat Kok dirempang terjadi Gitu kan Ya kita bisa sebutin Dan itu Banyak Banyak sekali Dan Kita ngerasa itu Seperti Ya kalau Soekarno nih hidup Atau Gus Dur hidup Apa yang akan Mereka rasakan Mereka rasakan gitu Kan pasti kita sudah bisa Bayangin Nah apakah Keluarga itu Nggak bisa membayangkan Itu 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 persoalan besarnya Nggak tahu kita bang Keluarganya kita Tapi yang jelas itu Ada fenomena Dalam sejarah Yang disebut Pemusilan pemikiran Ya Jadi pada Soekarno terutama itu Terjadi tuh Pemuhasilan pemikiran Jadi Ya namanya dipuja-puja Posternya Gambarnya ada Dimana-mana Dan cenderung mistik ya Kalau di Jawa itu Wah ini ada Kelenik-keleniknya Nah Iya Tapi Seketika itu juga Kalau kita berefleksi Hampir semua Pemikirannya itu Itu jadi keset Iya Itu Itu problem ya Jadi Kalau politik dinasti Melibatkan Bukan hanya yang hidup Tapi juga yang Mati ya Keluarga dalam tanda petik Menggunakannya Menjadi bagian dari Kami terahnya gitu loh Tapi persoalnya Mewarisi gak terah nilainya Itu Misalnya kalau Iani Mau masuk politik Dia mewarisi gak Kusdur Nah Iya Itu yang kita bisa mafum Kalau ada yang bilang Ya enggak apa Politik dinasti Kalau dia Baik Kalau dia mewarisi Sikap-sikap Apa Kepaklanan Lawanan ya Dari Dari leluhurnya Itu Menurut saya Jangan-jangan nanti Politik dinastinya Setelah sekian tahun Muncul lagi itu Orde baru Iya sekarang kan juga Ada kecenderungan Sekarang iyalah Sekarang anak-anaknya Apa itu Secara ideologi Secara praktik politik Ya semuanya Orde baru Artinya Orde baru Sebagai sebuah Cara pandang hidup Sebagai sebuah Mekanisme politik Strategi politik Dia masih ada Suartanya gak ada Kan begitu Saya juga kadang-kadang Berandang-andang Jangan-jangan ntar Cucunya Soeharto Bangkit lagi Terus puja-puja Kan ngeri banget itu Kayak kasus di Filipina Ya itu juga kan Sebenarnya terjadi ya Pada Golkar ya Kalau setiap tanggal 10 November Ada Saya sering menerima Pertanyaan Karena orang bicara lagi Tentang Kenapa Soeharto Gak jadi pahlawan Ya itu kan artinya Ada bagian dari Keluarga Golkar ini Ini kan menarik juga Ini kan menarik juga Jadi ada PDIP punya keluarga Terah keluarga PKB punya terah keluarga Tapi Golkar juga punya Terah keluarga ya Dalam artian Dinastik akarnya Silsilahnya itu kan Itu menjadi penting dalam Apa ya Politik begitu ya Sanatnya Sanatnya itu menjadi Penting Kenapa menjadi penting? Mungkin karena yang hari ini Gak punya nilai Saking gak punya nilainya Akhirnya Mereka Menjual orang mati Menghidupkan kembali Orang mati Ya minta tolong Sama keluarganya kan Ancesternya Dihidupkan lagi Dipuja Dipanggil lagi Itu ya Leluhurnya itu Tapi Kalau kita ngomong Politik dinasti Ini ada buku nih Betul kan ngomong Soeharto ya Ini ada buku nih Soeharto dan militerisme Jepang Jadi kita mewarisi Politik dinasti itu Bukan dari pemerintah kolonial Belanda aja Dari Jepang juga Nah dari Jepang ini Salah satu bagian Yang paling menarik Kan David Jenkins ini kan nulis Soeharto and his general Kita terjemahin bukunya Jadi Soeharto dan barisan general Orde baru Kan selalu diomongin Bahwa politik Soeharto itu Dengan KKN itu Asalnya dari mana Orang selalu ngomong Dari Jawa itu Dari Mataram Yang sifatnya dinastik Kayak gitu-gitulah ya Tapi menurut penelitian Penelitian dari David Jenkins Itu asalnya Dari fasisme Jepang Jadi fasisme Jepang itu juga Itu mementingan kekeluargaan Ketemu lah ya Ketemu Jadi Kita nih mewarisi Banyak arus nilai buruk Sebenarnya Sebenarnya itu 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 Feudalisme Jawa Kolonialisme Belanda Fasisme Jepang Nah iya Terus mungkin kekerasan Kekerasan ya Trat budaya kekerasan Itu juga lebih lekat dengan Jepang Betul Nah jadi Banyak lapis budaya Yang kita warisi Yang Makin menjelaskan Beban berat Dan membenarkan Apa yang dikatakan oleh Bu Hider Sebenarnya Revolusi yang paling keras pun Katanya Ya pertama Saya membaca Pengantar buku ini Saya menduga-nduga Ini orang ini anakis Apa gimana ya Karena dia gak percaya Semua revolusi apapun Itu Dianggap hanya akan Membangkitkan satu elit baru Menggantikan elit lama Artinya membawa Masyarakat yang lebih egaliter Terbuka Demokratis juga Gak muncul Makanya dia ngasih Contoh-contoh revolusi Yang pada akhirnya Juga gagal kan disini Sahiran gitu ya Penghancuran rezim sahiran Di tahun 79 Oleh rezim Eh Oleh Revolusi Islam Irannya Khomeini Itu Juga dianggap Terjatuh pada Teokratism Jadi Filipina juga Gak kasih contoh Mesti ya ngasih contohnya Kamboja juga Nggak Ini ngasih contohnya Mestinya Kuba Oh Kuba Itu dinasti juga Tapi nilai-nilainya kan Ya gak tau ya Saya membaca Di luar sumber-sumber barat Ada satu Riset yang bagus juga Ternyata Ini yang kami baca ya Saya juga sempat nulis Satu artikel soal itu Tujuan pembangunan Kuba Cuma tiga Bung Rizal Satu Pendidikan Ya Kedua kesehatan Tiga pangan Pertanian itu Nah ini kan Gak ada dalam semua Diskursus politik kita hari ini Artinya Gak ada Gak ada Politik yang Menawarkan Program Yang ditawarkan Cuman Simbol-simbol Kulturalnya Keluarganya Dan yang paling penting Menurut itu tadi Bung Rizal udah mention Gak ada Garis ideologis yang jelas Makanya Mungkin ya di Amerika Kita gak bisa Bayangin Dari kelompok republik Bisa berkolaborasi Yang dulu musuh-musuhan gitu Terus mudah duduk bersama Dengan blok Progresif Di Amerika yang disebut progresif Bukan kiri tengah ya Bukan sosdem Atau bukan sosialis Yang lebih radikal Tapi kan mereka yang liberal Kelompok demokrat misalnya Kan gak mungkin ya Kelompok republik sama demokrat Konservatif sama liberal ini Bisa ketemu gitu Karena ada diferensiasi ideologis Nah menurutku setelah 65 Kita gak punya lagi Diferensiasi ideologis itu Dulu kan jelas nih PKI jelas nih Ngusung apa Partai NO ngusung apa Masyumi apa PNI apa gitu Meskipun Soekarno sendiri Dia melihat bahwa Ada irisan dari semuanya itu Dalam nasakom Semuanya punya tendensi Yang melekat dalam agama Dalam komunis Dalam nasionalis Itu adalah Semangat yang revolusioner Semangat pembebasan Makanya disebut Semangat islam itu Diterjemahkan Spirit of islam ya Itu sama Soekarno Diterjemahkan menjadi api islam Nah pasca 65 Ini sial sekali kita Makanya Tadi itu orang yang dulu Bisa haihi Duduk bareng Yang saya seringkali Gak masuk akal misalnya Dalam atraksi politik kita hari ini itu Jogowi sama Prabowo Ya kan Satu yang Dianggap mbahnya Cebong Satu mbahnya Kampret Bisa Ini demi persatuan Demi nasionalisme Ini jiwa Kebangsaan kita Saya seorang patriot Prabowo selalu bilang begitu Terus para pemuja juga Wah Bisa ya menanggalkan Egoisme personalnya Untuk memikirkan bangsa ini Padahal dalam ruling kelas ini Soal Soal Untung rugi yang kapitalistik Udah cocok belum Ini hitung-hitungannya Kan gitu sebenarnya Nah sama lagi Sekarang ini Yang saya seringkali Bila gak masuk akal Makanya Para ahli ilmu politik Atau ahli Indonesia Mesti Meninjau ulang Soal Pertarungan yang Laten Antara kelompok tradisional Islam Islam tradisionalis Islam tradisionalis Dan Islam politik Islam tradisionalis ini Diidentikan Dengan kelompok Islam yang Ngedrat Bung Rizal N.O. Muhammadiyah Bahkan cara teologi Dalam agama mereka gak ketemu ini Dengan anggap aja PKS gitu ya Contohnya yang Yang kelihatan Itu yang Orientasi politiknya Sama dengan Ikhwan muslimin Karena emang Dia terinspirasi Dari gerakan Ikhwan muslimin Termasuk Hamas Di Di Palestine Itu kan Ikhwan muslimin Nah Bayangkan yang Dulunya itu Dianggap gontok-gontokan Bahkan 2019 2014 2019 Semua orang-orang Di kubu N.O. ini Selalu bilang Waspada PKS Waspada Indonesia mau dibacak Secara konstitusional Mau diganti Negara bersyaria Negara Islam Eh sekarang bisa Nyanyi Ya'l waton Tapi saya Menganggap ini Bisa Tendensi baik Artinya Ada satu Kepentingan bersama Yang mungkin kan Mereka untuk tidak berantem Akhirnya gak nambah-nambah Masalah Itu menurut saya Yang pertama Kalau dibikin enteng Gak perlu analisis Yang dalam-dalam Yang kedua Menandakan Ini semakin Menunjukkan bahwa Diferensiasi ideologis Tadi itu gak ada Makanya Semua yang serba mungkin Dan diktum Tidak ada Kawan abadi Dalam politik itu Hanya relevan Dalam iklim politik Yang semacam ini Kalau dalam tradisi yang lain Gak bisa Artinya Orde baru Sebenarnya sukses Dengan konsep De politisasi Jadi Orang sebenarnya Tidak lagi berpikir Politik sebagai Virtue Kalau politik sebagai Virtue Maka dia punya Basis pemikiran Bisa Punya basis ideologi Gak mungkin orang Yang gak pernah Ada di dalam partai Jadi ketua partai Itu hil yang mustahal Begitu ya Itu kayak gitu Karena ya bagaimanapun Sulapan gitu ya Ya Gak mungkin itu terjadi Gitu ya Karena Bagaimanapun Partai itu kan kader Gitu kan Ya Kalau misalnya Ada orang dari luar Ya itu juga jadi partai Jadi menurut saya Satu mungkin De politisasi Orde baru itu Sukses Dan yang Mengerikan menurut saya Adalah hari ini Itu orang Hanya Para ruling kelas ini Pongah sekali Menurut saya Pongah sekali Mereka tuh Mereka tuh Merasa Nilai itu gak penting lagi Iya Iya kan Jadi orang berpikir Bukan apa yang benar Modus berpikirnya Itu bukan apa yang benar Tapi berapa untungnya Itu yang tadi Gus Roy Jadi Dalam persoalan Apa untungnya ini Semua bisa tidur Di ranjang yang sama Nah itu problemnya Hari ini Jadi kita Kita Gak mendapatkan Pemandangan Pemilu itu Sebagai ruang pendidikan Ruang nilai Pemilu ya Jadi pestanya Para bohir aja Nah jadi Pemilu itu Kita ongkosin Mahal Cuma kita Dapat Apa ya Kelek doang Gak dapet Gak dapet Apa-apa Nah kalau kita Tonton juga Sekarang kan Mutu kualitas Dari Dari Pemilu itu Dan apa yang Penting di pemilu itu Kita bisa Lihat para Pengamat Ngomong Gak ngomong lagi Tentang nilai Menurut saya Tapi taktik Taktik bagaimana Menang Kenapa Jadi hitung-hitungan Yang menurut saya Sifatnya itu sangat Matematis Bukan lagi Dan brutal Iya Bukan lagi Politik sebagai Pirju Sebagai kebajikan Kan gak ada Hari ini Ada PHI Jangan salah Partai hijau Tolong anak muda Daftar di Partai hijau Indonesia Persoalannya adalah Selama elektoral Tresol Tuh ada Partai hijau Bisa jadi kuning Atau campur merah Campur kuning Ntar gak hijau Itu tantangan Dalam hukum Besi elektoral kita Yang harus kita Lawan bersama Soal Tresol tadi itu Sebenarnya itu Soal demokratis Padahal membatasi Membuat Elemen-elemen baru Atau kekuatan-kekuatan Alternatif Dari masyarakat Dari arus bawah itu Gak bisa naik ke atas Kecuali memang Ada Friksi Di antara Kelas Kelas Modal Kelas Rolling Kelas tadi Berantem Sampai Sampai Apa itu Memberi kita kesempatan ya Tapi kalau berantemnya Menjadi titik temu lagi Menjadi untung-untung lagi Kita gak naik-naik gitu Nah Sebentar Aku mau nyambungin Yang menarik tadi Karena Bung Rizal Dah nyinggung soal rempang ya Saya Mengira Dengan politik dinasti ini Kan semuanya kan merasa Bahwa keluarganya Atau pihaknya Yang paling layak Untuk ngurus negara ini Karena Mengekuasaan pasti enak gitu Nikmat gitu Nah makanya Pak Jokowi itu Cawe-cawe itu Karena menurutku ya Punya dalih Atau punya argumentasi Yang secara Akademik Terdengar masuk akal Misal Misal Dia bilang kemarin Pedato Ini kalau Indonesia Mau maju Menjadi negara modern Ujianya Tiga periode Setelah saya Iya Dia ngakuin Cara implisit Dan eksplisit Dia cawe-cawe Untuk memastikan Trajektori Pembangunannya Apa yang sudah Diwariskan oleh dia Itu gak berubah Atau gak mundur Tapi lanjut itu Itu artinya apa Siapapun yang akan Terpilih nanti Menurut kubung Gak akan ada Gebrakan baru Terutama dalam Ranah kebijakan Ekonomi politik Semuanya akan Memajukan Tata kelola neoliberal Tata kelola yang Menguntungkan Pasar Menguntungkan market Ketimbang Menguntungkan state Dan civil society Karena negara Hanya menjadi Panitia Pelaksana Bagi kepentingan market Kepentingan pasar Kepentingan modal Nah ini yang menurutku Sangat mengkhawatirkan Makanya Bahkan Anda lihat ya Prabowo ini Dia ini merasa Lebih Jokowi Dari Jokowi itu sendiri Kayak Anak Indonesia Yang baru makan Di Medi Yang merasa Dia lebih Amerika Timur orang Amerika Merasa dulunya itu Mau jadi pewarisah Itu hanya Mau menunjukkan Bahwa dia harus Satu Emang dia harus Dapat Dapat posisi ini Kalau enggak sekarang Enggak sama sekali Itu juga menandakan Bahwa enggak ada Pihak manapun Termasuk Anies Baswedan Meskipun saya lihat ya Anies Baswedan menarik Berani ngomong Saya enggak mendukung Siapa-siapa ya Jangan di framing ya Kawan-kawan ya Saya enggak mendukung Siapa-siapa Saya mendukung JJ Riza Ini ya Tapi Anies ini Berani loh Dia Apa itu Menawarkan Untuk Mengoreksi Bahkan Menghapus undang-undang ITE Dalam iklim demokrasi itu kan Prasarat materialnya Enggak bisa ditolak Itulah Absensi of the master Siapapun yang enggak boleh dikritik Harus boleh dikritik Mau kiai ma'ruf amin Ya beliau kiai Tapi kan Anda Jadi pejabat publik Terus enggak boleh dikritik Seolah-olah Apa itu Suprahistori Enggak bisa Sumber kebenaran Sumber kebenaran Enggak bisa Ya kalau enggak ya Jadi imam masjid aja Atau ngurus tahilan Kayak saya Misalnya ya Saya jadi Anggota DPR Atau saya Di eksekutif Wali kota Bogor Misalnya Meskipun Saya ngurus pesantren Ngurus madrasah dinia Ya Murid-murid saya Enggak boleh marah Kalau saya Dejek-ejek Oh Roy Apa gitu misalnya Bangki lo Misalnya Enggak ada masalah Selama enggak ada Ancaman untuk bunuh saya Kan begitu mestinya Nah ini Ini yang menurut saya Agak menarik ya Dari yang ditawarkan Anies Tapi apakah ini Gimik politik Atau beneran Kita enggak tahu Karena 2014 Kita udah kena Gimik politik itu Sudah semuanya All out Untuk mendukung Nyatanya Waktu itu kan Jangan sampai Yang terburuk Naik ke Panggung Minus malum Minus malum gitu Sekarang kita yang minus Dan harap malum Harap malum Nah itu kita Jadinya ketar-ketir Jadi sampai kapan Harap malum ini Nah makanya 2024 Kemarin tanya Kawan-kawan Gimana nih Gus Roy Saya sendiri enggak tahu ya Posisi PHI ya Karena PHI ini ya Partai kecil Tapi kalau saya Dengan kawan-kawan bilang Pilpres kita Saya ngomong Investasi politik Tetap golibut Tapi kalau Untuk Pemilu Apa itu Pilkada Kita mendukung Kawan-kawan dari Partai Buruh Yang sama-sama dari gerakan rakyat Yang sudah punya Tiket masuk dalam Arena elektoral Meskipun kita enggak tahu juga Kabarnya Partai Buruh ini Pimpinannya juga sedang Nyari mata ke Apa itu Ke Prabowo kan Ngeri-ngeri sedap Banyak ngerinya Sedapnya Nah ini yang lebih sedap ini Boleh enggak minum saya ini Boleh dong Nah itu Tadi Gus Roy menarik ngomong Gimana Prabowo merasa Lebih Jokowi Iya Ya itu dalam politik Yang dijelaskan oleh Bu Heder Saderland Itu menarik sekali Bahwa Dalam sejarah juga kan Kita Punya cerita Bagaimana Orang-orang biasa Begitu ya Yang kemudian Menjadi bagian dari The ruling class Itu berusaha Menyambungkan Silsilah dia Dengan Leluhur-leluhur Yang hebat Dicari-cari Dicari-cari Begitu Jadi menurut saya Buku Bu Hederland Membantu banget Kita untuk bisa Membayangkan Nalar kacaunya Dari Dari apa Budaya Dinnastik ini Budaya The ruling class ini Iya Jadi Kita kan tahu Raja-raja Jawa Ketika Islam masuk Dan mereka harus 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 melakukan Apa ya Pendekatan kepada Islam Dan menjadi bagian dari Arus baru Islam Itu Silsilah Raja-raja Jawa Itu tiba-tiba Berubah dari Semar Ya berpindah ke Nabisis Terus Nabi Adam Nah itu loh Jadi fenomena Pak Prabowo Lebih dari Jokowi Itu fenomena yang bisa Dijelaskan sebenarnya Dengan konsep Apa Jadi kalau Bung Rizal Misalnya jadi Wali kota Depok Tiba-tiba Silsilahnya Sampai Brawijaya Jadi itu hal Jadi itu hal Bagaimana cara Membangun legitimasi Kan sebenarnya Jadi Beli dimana Saya mau beli Itu dibuat Dibuat dengan Dengan apa Dengan tindakan Dan kesadaran Karena itu bagian dari Regalia Regalia dari Dari Kekuasaan Yang membuat Orang bisa Oh iya Kalau saya pilih Prabowo Maka saya pilih Jokowi Ya begitu juga Dia lakukan ganjar Walaupun Dia berkali-kali Berusaha Dia garansi Dari Dari pemikiran Warisan Pak Jokowi Tapi akhirnya Enggak ketemu Yang ketemu Pak Prabowo Tapi kita bisa melihat Ada ikhtiar Menyambungkan Silsilah itu Seperti di dalam Sejarah kita Yang panjang Bagaimana Raja-Raja Jawa Menyambungkan Dengan unsur Keluarga Islam Sebagai Sebagai sumber Legitimasi Oke sebelum Kita jauh Lanjut Ada pertanyaan gak Dari netizen Ini udah setengah jam Lebih rumahnya kita Kita ngomong Iya Apa ya Oh korelasi antara Politik dinasti Dengan korupsi Ya pasti Karena berangkatnya Dari keluarga sendiri Dan apa itu Itu mengindikasikan Pasti ada Ada nepotisme Karena itu Korupsi justru Semakin subur Dengan politik dinasti Anda tahu Di kasusnya Kabupaten Bogor Misalnya itu kan Mohon mohon Saya menyebut keluarga Namanya keluarga Yassin Iya kan Rahmat Yassin Ade Yassin Semua kena kasus korupsi Ya di Banten juga sama Di Banten Ya di sini Dicerita di Banten Sampai sekarang Di Banten Keluarganya Ratu-atut Jadi itu sebenarnya Terlalu mudah Pertanyaan itu Untuk dijawab Apakah kaitan Antara politik dinasti Dengan korupsi Itu kayak Gigi dengan gusi Menurut saya Deket sekali Gak bisa Gak bisa dipisahkan Karena Karena Negara modern itu Itu jelas Mana yang privat Mana yang publik itu Nah di kita kan Kayak Gus Roy tadi jelaskan Soal Kiai Ma'ruf Amin Dia penjabat publik Ya boleh dikritik Nah di kita itu Dalam sistem Politik dinasti itu Ya Jadi Dalam sistem Ya negaranya republik Katanya Bu Hiden Negaranya republik Tapi bentuknya Kekuasaannya kok Berasa kayak kolonia Dan alam pikirnya Juga masih brutal Ya iya itu Jadi itu negara lama Bukan negara modern Negara Negara lama Di dalam negara lama Persoalan keuangan itu Gak ada yang peripat Dan publik itu Batasnya Batasnya gak ada Nah di situ Persoalannya yang namanya Korupsi itu Sering muncul Bukan hanya korupsi Dalam artian uang ya Tapi juga aturan Kayak yang sekarang Kita lagi ribut soal MK Misalnya gitu ya Nah itu juga Itu juga bagian dari Dari apa Korupsi ya Korupsi Itu yang bahayanya Dari politik Dinasti Yang dekaden Yang punya kecenuhan Untuk dekaden Ada lagi? Belum Belum oke Sisanya komentar Oke Mudah-mudahan komentarnya Baik ya ke kita ya Nah Gus Apa Yang menarik juga Dari Baca buku Bu Heter Sutherland Ini adalah Kita disajikan Pemandangan ya Ini kan Ceritanya Jawa semua kan Karena judulnya juga kan Jawa Politik dinasti keluarga Elit Jawa ya Abad ke 15 sampai Abad 20 Bukunya tipis sih Enak sekali baca lah Sambil Duduk dan kita bisa ketawa Gitu ya Kayak Kalau kita ngeliat wajah ini Kayak wajahan Hari ini gitu loh Nah persoalan misalnya dari Dari abad ke 20 itu Kita pindah ke abad 21 Ini kan identik dengan Jawa ya Feodalisme Pangreh Praja Begitu ya Tapi Itu menjadi sangat besar sekarang Ya Jawa itu menjadi Indonesia Iya kan Kita bisa Bisa lihat Bukan hanya Identik dengan kebudayaan Jawa Dan orang Jawa yang dari Jawa Begitu ya Tapi Ini Kraton ini datang dari mana-mana ini Ada dari Sulawesi Ada dari Sumatra Ada dari Batak Ada dari Dari Aceh Dari Apa Sulawesi Dari mana-mana datang Dan mereka menjadi bagian dari sebuah tradisi feodal yang besar Ya Nah Gua serai ngeliat gak itu Bahwa Indonesia sebagai entitas modern Ya berusaha Ya nasionalisme itu kan antitesis dari kolonialisme Apa itu kolonialisme Salah satu yang ditentang itu feodalisme Feodalisme Jawa Nah persoalan besarnya adalah hari ini Feodalisme Jawa dalam bentuk politik Ruling kelas keluarga dinastik Jawa itu Itu bukan cuma keluarga Jawa Tapi hampir di seluruh Indonesia itu sama Ya ke Bali juga elit-elitnya itu-itu aja Dari Ke Sulawesi juga gitu juga Iya Sulawesi juga Iya sih Nah Menurut Gua Sulawesi apa yang mesti kita lakukan nih Kalau misalnya gini ya Saya belajar sejarah kan Jadi Orang yang belajar sejarah itu Diajarkan untuk Punya optimisme Optimisme itu etika Jadi gak ada tuh misalnya Jalan gelap gitu ya Katul Hatta Kan ada satu bintang Dimana kita bisa menarik tali Tapi satu whatsappnya kok punya itu Apa? Apa itu Masa gelap Aku udah ngajar Jaman gelap Jaman gelap Kan rupanya yang gelap apa gimana Jadi menurut Gua Sulawesi gimana? Kita Revolusi Revolusi mental Masalahnya juga Bu Hidr bilang revolusi yang Nah ini Kalau baca buku Bu Hidr Memang kita berasa Apa? Terus terang ya Saya menduga beliau ini Orientasinya Dan Arah politiknya Emang Anarkistik ya Mendorong egalitarianism Punya visi itu Tapi juga Sangat curiga Dengan elit-elit Apalagi beliau Tinjauannya sejarah Kok dalam Episode sejarah Berulang-ulang Bahkan Pada perubahan besar Dunia sekalipun Kata dia gitu Ujung-ujungnya Cuman menciptakan Elit-elit baru Kompromi Dinasti-dinasti baru Malah kompromi tadi itu Makanya Menurutku Kalau soal ini Dia sangat pesimis Bu Hidr nih Sangat pesimis Melihat bahwa Ada kekuatan progresif Yang memungkinkan Itu tidak Tidak Melahirkan Politik dinasti Kalau dalam Tradisi Sosial movement Ada beberapa Sebenarnya Bung Rizal Di Wilson juga sempat Menulis ini ya Agak lama Kawan kita ini Saya juga Beberapa kali Menengok kembali Warisan dari Contohnya Di Kerala Di India Yaitu Partai progresif Bisa membawa Satu capaian Yang gak pernah terjadi Dalam sejarah Sejarah India Modern Apalagi India Feudal Di Di Eropa Ada Pengalaman Marina Leda Satu kota kecil Yang dikelola Secara demokratis Di Meksiko Juga begitu Nah Meksiko ini Cenderung Anarkistik Artinya Mereka Mengkritik Negara Dan tidak ingin Membangun Satu negara Lagi Karena negara Akan diisi Oleh Para elit-elit Baru Dan termasuk Politik dinasti Tadi itu Makanya Kata mereka Entitas Semacam Negara Itu Justru Malah Melecehkan Akal sehat Melecehkan Kestaraan Kestaraan Mau dibangun Justru Dengan Menolak Negara Itu Saya Berandai-andai Atau Berasumsi Karena gak Dibakas Di sini Latar belakang Politik Beliau Apa Tapi Dari Pengantarnya Saya Menduga Begitu Itu Kayak Pengalaman Di Cia Pas Sub Kemandante Insurgente Marcos Dengan Zapatista Itu Mereka Enggak Membangun Satu Negara Tapi Membangun Satu Komunitas Politik Yang Dikelola Secara Independen Demokratik Dan Terbuka Semua Pihak Itu Menjadi Bagian Penting Dalam Tata Kelola Komunitas Tadi Itu Memang Itu Terdengar Menarik Menarik Tapi Juga Memberi Peluang Gampang Sekali Dihancurkan Entitas Politik Semacam Itu Kalau diganggu Juga Gampang Sekali Saya Menduga Begitu Bu Heter Tapi Apapun Itu Buku Ini Menarik Karena Saya Tadi Itu Baru Selesai Karena Saya Pilih Saya Acak Tapi Semuanya Sepertinya Yang Menarik Beliau Bisa Menarik Satu Benang Merah Yang Sama Perilaku Politik Yang Sama Dari Keluarga Ini Keluarga Anu Keluarga Ono Semuanya Sama Bertali Temali Hanya Satu Yang Dia Ceritakan Yang Asal Usulnya Bukan Dari Keluarga Pria Besar Tapi Dari Perdana Yang Diangkat Menjadi Bupati Itu Kasus Di Indramayo Ya Tapi Dalam Sejarah Indonesia Juga Yang Membuat Pembaruan Dari Situasi Feodal Kolonial Ini Itu Anak-anak Pria Jadi Bukan Gak Ada Harapan Itu Yang Saya Katakan Tadi Jadi Kalau Kita Ngomong Soekarno Anak Pria Kalau Kita Ngomong Hatta Ngomong Tan Malaka Ngomong Dokter Sutom Atau Orang-orang Yang Berkumpul Di Kongres Pemuda Tahun 28 Atau Orang Ketamrin Di Betawi Itu Anak Dari Struktur Inlands Komandan Di Betawi Pemimpin Kau Pribumi Jadi Revolusinya Itu Bukan Revolusi Dalam Artian Besar Yang Dibayangkan Oleh Bu Hidder Tapi Revolusi Di internal Kau Pria Sendai Bagaimana Mereka Menerima Nilai Baru Melalui Pendidikan Nah Persoalan Besarnya Adalah Menurut Saya Pendidikan Hari Ini Tidak Memunculkan Nilai Baru Nah Pendidikan Di Dunia Kolonial Menurut Saya Itu Menumbuhkan Virtua Atau Nilai Baru Yang Membuat Kelas Elit Ini Itu Tiba-tiba Bisa Memahami Ada Suatu Kesenjangan Yang Nggak Beres Dan Akhirnya Mereka Melakukan Bunuh Diri Kelas Dari Priyai Orang Kayak Ki Hajar Dewantoro Meninggalkan Feodalnya Dia Dan Menjadi Seorang Pengajar Orang Kayak Tirto Banyak Lagi Menurut Saya Kalau Kita Sebut Semuanya Jadi Semaun Anaknya Pegawai Kereta Api Itu Priyai Kelas Rendah Jadi Ada Priyai Atas Priyai Rendah Tapi Kek Arti Ini Priyai Itu Priyai Besar Jadi Menurut Saya Perubahan Itu Kita Harap Dari Kaum Terdidik Dan Anak Anak Dari Para Para Priyai Priyai Ini Sebenarnya Yang Tercerahkan Bahwa Anda Mau bilang Gibran ini Harus Tercerahkan Ya Kita Nggak Punya Harapan Untuk Itu Tapi Kita Bisa Karena Saya Belajar Sejarah Kita Bisa Melihat Orang Yang Punya Nilai Pircu Dan Tidak Punya Pircu Itu Sejak Masih Dia Muda Dia Sudah Melakukan Bunuh Diri Kelas Ya Orang Kayak Soekarno Pergi Ke Bandung Kalau Gue Taruh Anak Di rumah Cokro Gue Sebenarnya Naruh Bom Waktu Terus Kemudian Ke Bandung Sekolah Ketemu Sumaker Ya Tambah Oh Ketemu Lagi Di luar Kelas Di luar Kampus Ketemu Dengan Cito Ya Ketemu Dengan Daws Dekar Ya Selesai Kalau Mungkin Dia Nggak Pergi Dari Surabaya Mungkin Dia Bisa Memimpin Tentara Kanjeng Nabi Muhammad Soekarno Ini Yang Didirikan Cokro Minato Bersama Habib Habib Di Surabaya Tapi Dia Ke Bandung Dan Menjadi Skuler Karena Bertemu Dengan Daws Dekar Dan Bertemu Nasionalisme Di situ Nah Ini Fenomena Yang Menurut Saya Adalah Kelaster Pelajar Itu Menjadi Penting Ya Bahwa Sekarang Pendidikan Kita Itu Di Isra Rendra Diliputi Sarang Labak Oleh Kekuasaan Dengan Aturan Dari Pemilihan Rektor Paling Penting Adalah Harapan Kita Pada Keras Terpelajar Dan Karena Itu Menurut Saya Kebebasan Berbicara Harus Kita Rebut Nah Prami Itu Menarik Sekali Novel Prami Di Tepi Kali Bekasi Itu Novel Toko Utamanya Itu Farid Namanya Bukan Hilmar Farid Farid Menarik Bahwa Farid Itu Anak Muda Dengan Jiwa Revolusi Puncak Degenerasi Kesekian Dari Awal Abad Ke-20 Ketika Nasionalisme Berkembang Revolusi Itu Mengajarkannya Kalau perlu Saya akan Habisi Bapak Saya Sendiri Nah Semua Novel Prami Menggambarkan Pertentangan Kelas Di Keluarga Bayangin Jadi Buat Saya Perubahan Itu Dimulai Dari Keluarga Prami Priyai Anaknya Guru Iya Berarti Saya Priyai Iya Kita Ini Priyai Semua Karena Bisa Mengecap Pendidikan Cukup Baik Nah Kita Itu Yang Harus Melakukan Perubahan Karena Perubahan Enggak perlu Banyak Orang Hanya Perlu Minoritas Kelas Yang Kecil Enggak Banyak Kok Pahlawan Itu Sedikit Tapi Bisa Bisa Ngubah Tapi Kalau Dalam Keyakian Politik Saya Dan Apa Itu Pandangan Politik Dan Keyakian Politik Ya Justru Agensinya Ujung Tombaknya Kelas Kerja Yang Besar Bahwa Disitu Ada Kelompok Terpelajar Atau Dari Kalian Pryai Tapi Kan Butuh Nah Di Dalam Sejarah Kalau Kita Bicara Sejarah Buru Makanya Itu Elit Rendahan Sebenarnya Pryai Rendahan Pryai Kecil Yang Anak-anak Yang Mendorong Perubahan Dan Pertemuan Dengan Nasionalisme Akhirnya Berkembang Antitesis Menjadi Nasionalisme Dari Kolonial Itu Yang Orang Sering Lupakan Bahwa Nasionalisme Kita Itu Dikembangkan Juga Buru Nasionalisme Kita Berhutang Budi Orang Kayak Suryo Prano Bukan Zaman Bergerak Takasih Siresu Menjelaskan Bagaimana Itu Gerakan Buru Dari Raja Mogok Suryo Pranoto Itu Menginspirasi Orang Kayak Soekarno Orang Kayak Hatta Yang Bersekolah Melihat Nasib Mereka Jadi Ada Pertanyaan Lagi Dari Netizen Kita Ngoceh Terus Oh Iya Ini Kita Lagi Mau Promosi Ini Kita Mencoba Resep Di dalam Buku Mustika Rasa Terutama Makanan Dan Minuman Ini Minumannya Ada Dua Pokak Saripu Sama Wedang Seruni Kalau Kokobam Bisa Beli Udah Saya Cobain Udah Dicoba Langsung Revolusioner Langsung Rasanya Pengen Berontak Berontak Terus Ini Ada Dua Minuman Tapi Hanya Hanya Di Kobam Ini Gak Ada Di Tempat Lain Jelas Langsung Dari Mustika Rasa Oke Ini Makasih Ada penutup Gak Karena Siapapun Yang Jadi Kalau Omong Politik Dinasti Ini Gak Akan Ada Perubahan Besar Trajektori Pembangunannya Berorientasi Pertumbuhan Ekonomi Sementara Dalam Aspek Sosial Ekologis Kita Udah Hancuran Bang Kalau Ini Didorong Terus Siapapun Yang Mimpin Menurut Saya Akan Melanjutkan Agenda Agenda Ini Dan Akan Lebih Keras Daripada Jokowi Jokowi Bisa Sekeras Apalagi Prabowo Apalagi Ganjar Menurut Lebih Keras Gak Tau Kalau Anis Anis Kelihatannya Manis Tapi Apakah Begitu Juga Dari 14 Jokowi Kelihatan Lucu Kelihatan Imut Bersahabat Eh Nyatanya Baru Baru dia SB aja Gak pernah Ngomong Serakulgar Gebuk Jokowi Gebuk Iya Mungkin Kalau Dari Saya Berpikir Dari Keluarga Elit Periayi Poston London Republik Ini Republik Raton Hari ini Mungkin Kita Susah Menaruh Harapan Tapi Kita Punya Kelas Menengah Yang Berkembang Sejak Jaman Kita Merdeka Dan Saya Pikir Itu Sumber Harapan Tapi Kelas Menengah Ngehek Ini Harus Ikut PHI Dulu Maksud Saya Persoalannya Kita Ikut PHI PHI Ikut Partai Buru Partai Buru Deket Deket Sama Saya Ngasih Dukungan Ke Kawan-kawan Yang Nyalek Dari Partai Buru Tapi Kalau Dukung Prabowo Kita Tolak Nah Jadi Buat Saya Adalah Kita Nggak Bisa Berharap Pada Sistem Yang Sekarang Ini Sistemnya Ini Istilahnya Harus Tarik Garis Antara Kaum Sana Dan Kaum Sini Di Awal Abad Ke 20 Karena Karena Seperti Dikatakan Gus Roy Siapapun Yang akan Menang Hari ini Adalah Agendanya Akan Sama Paling Tidak Dia harus Berkompromi Besar Besaran Tidak Bisa Memasukkan Agenda Yang Baru Terhadap Kekuatan Kekuatan Investasi Dan Modal Yang Luar Biasa Gila Dan Akan Semakin Merusak Alam Lingkungan Dan Masyarakat Indonesia Jadi Menurut Saya Yang Terpenting Adalah Menumbuhkan Kelas Baru Apa Di Masyarakat Indonesia Yang Bisa Menjadi Bagian Dari Seperti Di Awal Abad 20 Pria Y Baru Itu Muncul Pria Y Pria Nasionalis Dan Memulai Sebuah Zaman Bergerak Oke Makasih Kita Ketemu Lagi Besok Besok Kita Akan Diskusi Barang Julia Surya Kusuma Dan David Rief Kita Akan Bicara Kuburkan Saja Partai Partai Jangan PHI Tapi Ya Jangan Dikubur Kalau PHI Juga Bagian Dari Kekuatan Dekaden Kita Kubur Yang Pertama Kita Kubur Di PHI Jadi Kita Ketemu Lagi Besok Jam 10 Besok Jam 10 Pagi Barang Julia Surya Surya Kusuma Dan David Rief Kita Bicara Kuburkan Saja Partai Partai Kenapa Partai Partai Mesti Kuburkan Makanya Besok Pantem Mantap Sekali Oke Thank you Thank you Surya Surya